Terima kasih ada yang masih menyaksikan live update phone 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Papua saksis meraih medali emas di Jopong Raga layar nomor laser 4,7 putra lewat atletnya Aldo Rizki Zulkarnain pada Rabu 6 Oktober di Pantai Hama di Jayapura. Tanya Aldo, rekan satu kontingannya M. Fasya Aldiansyah, juga turut mempersembahkan medali emas untuk Papua. Fasya turun dalam nomor pertandingan optimis putra. Cabur layar diketahui mempertandingkan delapan nomor pada hari ini, yakni optimis putra, international 420 putra, international 470 putra, laser 4,7 putra, laser STD putra, techno 293 putra, RS1 putra, dan RSX putra. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunews.com, Abdul Majid. Halo, selamat malam Majid. Selamat malam, saya kakak Siska dan saya berada di mana-mana Anda berada. Masjid bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan tadi dan juga bagaimana antusiasi medali emas setelah melihat Aldo juara? Ya, rekan Siska, tadi bisa saya laporkan untuk di kategori putra memang hari ini Cabur layar memperbutkan medali emas setelah 4 hari mereka bertanding. Dan serunya di hari ini ketika dua putra asli Papua mereka yaitu Aldo, Rizki Zulkarnain, dan Fasya Alianca mendapatkan medali emas. Ketika sampai di bibir pantai dan peraku dinaikan ke atas, yang biasanya orangnya itu turun ke bawah, ini Aldo dan si Fasya Alianca justru diarah menuju ke podium. Di sini masyarakat sangat riuk, sangat antusias, dan mengelu-elukan Aldo dan Fasya atas kemenangannya yang mendapatkan meraih kembali emas untuk Papua. Oke, terlihat dari layar kaca, terlihat Aldo cukup disambut antusiasi oleh masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan dari Aldo sendiri setelah meraih emas tadi? Ya, sendiri memang dari awal dari persiapan sudah sangat mempersiapkan untuk bisa tampil di podium ini. Meskipun usianya baru berusia 17 tahun, tapi dia memang bertekad untuk bisa mendapatkan medali emas. Dia sangat senang dan sangat bangga atas KPA-nya ini. Siska. Oke, ini Aldo baru usia muda, masih 17 tahun, sudah meraih medali emas di PON 20 Papua. Lalu seperti apa persiapannya ataupun perjuangannya selama melatih, berlatih? Aldo mempersiapkan diri itu sebenarnya ketika dia, ketika 2 tahun lalu tepatnya ketika PON ini mau dihadapan, dia baru masuk. Dan lebih jauh dari itu ketika dia masih di dalam bangku sekolah dasar, dia sudah diperkenalkan oleh cakanya tentang layar ini. Itu tepatnya di PON Jawa Barat 2016 silam. Dan 2 tahun terakhir untuk persiapan PON, dia mengakui kesulitan, dalam persiapan kesulitan alat, terutama karena alat yang dipakai kadang rusak, kemudian tidak cukup yang membeli, jadi hanya dibetulkan. Itu baru mendapatkan bantuan, alat baru, dan sekarang letih perjuangan yang dirasakan selama 2 tahun terbayar dengan dapat masing-masing. Siska. Oke, jadi terbayar ya perjuangan selama 2 tahun oleh Aldo. Lalu apa harapan Aldo selama mendapat emas di PON kali ini? Ya, Siska. Dia sangat berharap, Aldo yang kini menginjar kelas 3 SMA, harapannya setelah mendapatkan medali emas ini, dia bisa masuk ke Platnas dan bisa berlaga di ajang-ajang internasional untuk mengerintai nama Indonesia, seperti mungkin di sini, siang games, olimpik mungkin, dan kejuaraan dunia. Oke, juga kakaknya sendiri juga berharap bahwa adiknya ini bisa ditantau oleh Platnas yang ada di PON. Demikian Siska. Oke, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan wawancara dengan Aldo Rizky Zulkarnain. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, saya sangat bangga. Selama ini yang saya latihan, semuanya sia-sia. Bagaimana proses Aldo Rizky Zulkarnain ketika untuk menuju PON 20 favorit ini? Ya, betul banyak-banyak. Kita hadapi, terutama banyak perantan yang usah, tapi lagi harus berusaha, kena badai. Mempunyai banyak, tapi tidak akan kami sebulan, tapi semua itu tidak siaset. Berapa lama Aldo Rizky Zulkarnain untuk persiapan ini? Ya, kami latihan selama 2 tahun, karena waktu itu PON diunggur, jadi kami tetap selanjutnya sampai. Ada persembahan khusus nggak ketika pemenangan modal ini misalnya untuk didikasikan untuk persiapan? Khususnya lagi Aldo. Aldo, ini hari ke-4 ya, apa namanya kemenangan ini tuh kenapa? Apada bisa menangnya tuh karena ada motivasi atau memang faktor alam atau memang dari teknik Aldo sendiri? Memang ada motivasi dari saya sendiri, karena target saya bukan pedang terus, target saya. Oke, target itu memang emas? Saya kejar terus, bisa menang. Ini perdana ya Aldo tampilnya di PON? Kalau PON, perdana. Perdana di PON. Harapannya setelah mendapatkan hasil bagus ini ke depan gimana? Kedepannya bisa memenuhi karir-karir saya yang lebih baik lagi dari ini sekarang. Bisa sampai di PON, bisa sampai di korang. Ada tantangan nggak ketika menakutkan risiko ke depan ini? Banyak tantangan. Dari hari pertama ke depan ini. Apa aja itu? Dari hari ke depan ini. Pertama, ada yang kalah, terus menang lagi, terus kalah. Mental sempat gone, habis bangkit lagi. Tidak, semua akan bisa lewat. Cuaca hari ini, menurut Aldo, udah bagus atau? Bagus sih. Saya juga sayang hari ini. Cukup bagus di anginnya atau gelombangnya? Kalau cuaca seperti ini, pasti anginnya. Bagaimana Aldo menyikapi tanggapan masyarakat ketika ke pantai langsung disambut dengan Nure? Ya, cukup senang. Menyambut sempurannya. Terima kasih. Terima kasih.